mau tau cara mematangkan buah pisang secara alami yang tidak menggunakan bahan kimia tonton videonya dari awal sampai akhir ya biar tau assalamualaikum jumpa lagi sama channel ayel oppo channel pada hari ini kita mau bikin ngevlog cara mematangkan buah pisang secara alami ya sebelum kita mematangkan buah pisang secara alami ada beberapa hal yang harus kita persiapkan diantaranya yaitu yang pertama kita mempersiapkan buah pisangnya setelah buah pisangnya siap selanjutnya kita mempersiapkan perlengkapannya yaitu yang pertama pisau setelah pisau kita mempersiapkan karung sama plastik ya nanti digunakan untuk membungkus pisangnya sebelum kita melakukan proses pematangan pisang secara alami kita pisahkan dulu antara tandan pisang dengan sisir pisangnya biar nanti kita lebih mudah waktu melakukan penyimpanannya sebelum kita melakukan proses pematangan pisang secara alami jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya kali ini pisang yang akan kita matangkan secara alami yaitu pisang jenis emas tonton videonya dari awal sampai akhir ya biar tau cara mematangkan buah pisang secara alami karena cara ini sangat aman buat kita konsumsi pisangnya langsung saja kita lakukan proses mematangkan pisang secara alami yaitu langkah yang pertama kita memisahkan antara tandan dengan sisir pisangnya selamat menikmati 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 Setelah kita pisahkan antara tandan dan sisir pisangnya selesai Kita biarkan dulu sekitar 1-2 jam dulu ya Biar getah yang terdapat pada sisir pisang ini mulai mengering dulu Setelah kering baru nanti kita lakukan proses pematangan buah pisang secara alami Setelah getah sisir pisang sudah mulai kering ya Langsung saja kita ikuti proses cara mematangkan pisang secara alami ya Yang pertama kita masukkan dulu ke dalam kresek Mulai dari yang terkecil disusul nanti sampai yang terbesar Setelah itu baru kita tali menggunakan tali rapia yang telah kita sediakan dengan rapat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai kita melakukan pembungkusan mematangkan pisang ini secara alami Kita tunggu antara 2-3 hari baru kita buka ya Nanti kita lihat hasilnya Kita akan melihat hasilnya setelah 3 hari Kita bungkus pakai plastik sama pakai karung ya Hasilnya sempurna apa enggak? Kita akan melihat hasilnya setelah 3 hari ini secara alami ya Kita akan melihat hasilnya setelah 3 hari ini secara alami ya Satelah, aku akan melihat hasilnya setelah 3 hari ini secara alami ya Kita akan melihat hasilnya setelahkanit selamat menikmati ini hasilnya setelah kita bungkus selama 3 hari dengan menggunakan pematangan secara alami